Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengatakan program utama yang bakal dilakukan saat ini adalah mengawal pemerintahan Prabowo Gibran. Kepengurusan ke depan, program paling utama adalah menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo Gibran, ujar Bahlil Lahadalia. Partai Golkar juga harus berada pada garda terdepan untuk mengeksekusi seluruh program-programnya, lanjut Bahlil lagi. Hal ini disampaikan Bahlil saat menyampaikan visi misi dalam munas 11 Partai Golkar di Jakarta Convention Center. Bahlil juga menyebutkan, Partai Golkar akan menjadi benteng pertahanan ketika ada pihak yang ingin main-main dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Menurutnya, Partai Golkar memiliki doktrin kekaryaan yang harus diimplementasikan melalui dukungan ke pemerintah. Kita sudah bersepakat Partai Golkar mendukung pemerintah, jangan pagi mendukung, sore setengah mendukung, malam bikin lain, tegas Bahlil Lahadalia. Sebelumnya, Bahlil Lahadalia telah sah menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengesahan itu dilakukan dalam Rapimnas dan Munas 11 Partai Golkar. Pengesahan ini dilakukan setelah Bahlil Lahadalia menjadi calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar tanpa adanya seorang pun penantang. H.C. Hasan Sajili dalam pembacaan putusan menjelaskan berbagai pertimbangan serta dukungan dari para pemilik suara di Munas 11 Partai Golkar. Putusan Munas 11 Partai Golkar 2024 tentang pengesahan Ketua Umum sekaligus Forum Artur Tunggar DPP Partai Golkar periode 2024-2029. Pertama, mengangkat dan mengesahkan Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029 disampaikan H.C. Hasan. Secara simbolis, panji-panji Partai Golkar diberikan kepada Bahlil sebagai penanda bahwa ia telah secara resmi memimpin Partai Golkar hingga 5 tahun ke depan. Terima kasih.